Intro Ya kita kembali lagi di Sirahman Kolbu Sejukan Hati Tepuk tangan lagi Ya masih di tema kita pagi hari ini adalah Mesyukuri nikmat kemerdekaan Berhubung hari ini kita sedang Negara kita sedang merayakan Kemerdekaan yang ke 74 Jadi temanya juga tentang keperdekaan Seperti apa cara mesyukuri nikmat kemerdekaan Langsung saja silahkan tau saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbal alamin Tema kita adalah Mensyukuri nikmat kemerdekaan Kita sebagai seorang Islam Sudah sangat lekat Dengan kata-kata La insya kartum la azi Dan lakum Jadi kalau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala Harus disyukuri Ya agar nanti Allah menambah nikmat Nah Kalau memang kita tidak mensyukuri Ada balasannya Yaitu Dianggap menutupi nikmat Dan balasan Allah itu Sungguh sangat pedih Ya Syukuri nikmat Kemerdekaan kita Bisa kita isi dengan berlomba-lomba Dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan Kita sebagai seorang Muslim Seperti itu Kebaikan yang bagaimana Ya kita isi kemerdekaan negara ini Dengan Ya pendidikan yang baik Pendidikan gak cuma pendidikan formal aja Pendidikan agama Itu juga yang baik Karena belum tentu Orang itu Yang punya ilmu agama Juga Punya hati yang baik Belum tentu Karena ilmu agama itu Hanya dihafal Di dalam otak Jadi bisa dikeluarkan Tapi belum tentu Bisa mengaplikasikan Sama seperti Mensyukuri nikmat Kemerdekaan kita isi dengan Melakukan hal-hal yang positif Ya dalam kehidupan Karena Kemerdekaan ini harus kita isi Sebagai seorang Muslim Kita isi dengan Sesuatu yang berhubungan dengan akhirat Ya Ibu-ibu Bapak-bapak Coba Kalau ibu-ibu Setiap hari berantem dengan suami Kira-kira Nyaman gak Yang nyaman Tujuk tangan Yang nyaman berantem ada Ada yang nyaman Sebelah kiri Tadi ibu ya Begini ya Nyaman bu berantem Kayaknya di rumahnya Udah pasang ring tinju Pak Ustadz itu Yang nyaman kayaknya FD-nya kayaknya Jadi gak nyaman Sama Kalau mamanya Indonesia itu perang Gak nyaman Sama Ibu tidur gak nyenyak Sama Di rumah itu Kalau berantem sama suami Atau bapak-bapak dengan istri Gak enak Sudah malu dengan anak Malu dengan tetangga Teriak-teriak Itu sama Di negara juga sama Seperti itu Kita syukuri aja Istilahnya Sesuatu yang memang ini terjadi Kemudian apa Gak usah kita merasa hebat Bahwa kita itu Saya yang menolong negara ini Maju Saya mamanya Gak perlu biasa aja Semuanya Semuanya kita Anggap Bahwa ini Kemerdekaan ini Dari Allah Bukan dari Personal Bukan dari Kelompok Dari Allah sudah Apa saja Nikmat yang Engkau terima Apa saja Nikmat yang Negara Indonesia Terima itu Dari sisi Allah Gak ada dari sisi ini Walaupun Ikhtihannya berjuang Benar Saya mengakui dengan perjuangan Tetapi yang memberikan Allah Karena ada negara yang berjuang Terus gak dikasih Kemerdekaan sama Allah Karena kelompok Demi kelompoknya Pengen menang sendiri Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya sudah Kita syukurin aja Yang memang sudah Jelas Ibu Bapak Sama seperti Dalam bersuami istri Kita mensyukuri Yang sudah terjadi Selama kesalahannya Itu kecil-kecil aja Gak usah dianggap Kecuali kesalahan besar Nah ini yang harus kita ketahui Ya Merasa hebat Merasa ini Merasa ini Yang satu nanti begitu Akhirnya Berantem Tapi yang jelas Kita jaga persatuan Indonesia ini Karena Allah Bukan karena golongan Bukan karena Kelompok politik ini Kelompok Enggak Udah Enggak Semuanya karena Allah aja Sudah ya Paham? Paham Sekarang sholat yang baik Ibadah yang baik Kemerdekaan itu atas Ijin Allah Kemerdekaan atas Ijin Allah Pusat ya Melalui jasa para pahlawan kita Dan salah satu cara Untuk bersyukur Atas kemerdekaan Salah satunya adalah Menjaga kerukunan dalam rumah tangga Negara merdeka Di rumah tangga Enggak merdeka Jadi berseberangan Mudah-mudahan kita bisa selalu Menjaga rumah tangga kita Karena itu fondasi yang paling awal Sehingga rumah tangga menjadi Sakinah mawadah warohma Amin Selanjutnya Wah saya lihat di belakang ini Pada nguap semua ini Udah ditutup Pak Ustaz Masih kelihatan nganganya Lebaranmu apa dari pendatangan Baik Ibu-Ibu Biar gak ngantuk lagi Saat ini Kita sudah kedatangan Salah seorang yang sangat Nyentrik Enerjik Asik dan Unik Unik Wah Siapakah dia Inilah dia sosok Laki-laki idaman Wanita masa kini Tua Muda Tua banget Pokoknya Suka sama beliau Langsung aja kita panggilkan Ustaz Munawir Ngacir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 17 Agustus Tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Kalim Kalim Merdeka Tetap Merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap Setia Tetap Setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap Setia Tetap Setia Membela negara Kita Merdeka Merdeka Itu Ingat Waktu lagi Saya Lagi tua Sekarang berarti muda dong Kebalik Memang ini dulu kebalik Lainnya tua Sekarang Besok Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Berbicara tentang syuk Tentang kemerdekaan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di dalam suruh al-baqarah Ayat 152 Allah telah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allah Allah menjelaskan kepada kita Falkuru Maka ingatlah Ya Allah Falkuru Maka ingatlah Ni kepadaku Allah maksudnya Ni Yaitu menunjukkan kepada al Kita suruh ingat kepada al Kalau kita ingat kepada Allah Allah pasti ingat kepada kita Wa syukuruli Dan bersyukurlah Kepadaku Alhamdulillah Jadi apa yang dimaksud syukur disini Para ulama menjelaskan Buk Buk Para ulama menjelaskan Syukur itu ada namanya Rukun syukur Salasun arkanu syukur Ada tiga perkara Walaupun di belakang ngantuk Tapi dengerin ya Alhamdulillah Al-awalu Yang pertama Yang pertama Al-Irtirafu bin Ni'am Muhab Bentar dulu Wa mahabbatul mun'im Jadi kita mengkoreksi diri kita Apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Yang kedua Wa ta'adus biha Kita harus benar-benar Menyampaikan terhadap anak-anak kita Adik-adik kita Bahwa namanya nikmat syukur Tentang kemerdekaan Sampaikan kepada para pahlawan Yang sudah berjuang Yang sudah berjuang darah nyawa Yaitu para pahlawan Yaitu para pahlawan Wa salis Yang ketiga Syukur Yang ketiga Tasurrufun ni'mah Limardotillah Mencari Menggunakan nikmat Untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mencari syukur Mencari nikmat Nikmat Duitnya panjang Alhamdulillah Rumahnya banyak Alhamdulillah Yang lagi ngantuk Alhamdulillah Mudah-mudahan Dan palanya ditutuk Insya Allah Mudah-mudahan Inilah mendadikan keberkahan Buat kita semuanya Amin ya Rabbal Yang terakhir Yuk kita pada berdoa Tangan yang coba diangkat semuanya Tangannya diangkat Yang tinggi bu Hadapin ke saya bu Benderanya sambil digoyang-goyang bu Digoyang-goyang Benderanya bu Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh baik Ibu-ibu Dan juga pemirsa di rumah Ada istilah Jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Menceritakan sejarah perjuangan kemerdekaan negara Kesatu Republik Indonesia Atas jasa para pahlawan Kepada anak cucu kita Mungkin dari kakenya Atau kita sendiri Mungkin Insya Allah Bisa menjadikan anak kita Memiliki semangat Untuk membela agama manusia dan bangsa Amin Ya setelah satu ini Kita Selamat menikmati